Pekerjaan sebagai seorang pengantar pizza bisa dibilang cukup mudah. Dimulai dari menerima pesanan, kemudian mengantar pizza agar sampai ke tempat tujuan. Tapi, bagaimana jika proses pengantaran pizza tersebut malah menjadi mimpi terburukmu? 28 Agustus 2003, Brian Wells yang bekerja di Mamma Mia Pizzeria di Eerie, Pennsylvania, menerima panggilan pesanan berisi dua pizza sosis dan sebuah pizza pepperoni ukuran besar. Brian Wells pun bergegas berangkat untuk mengantarkan pizza tersebut. Brian Wells diminta untuk mengantarkan pesanan tersebut ke 8631 Pitt Street, sekitar 6 km dari tempat Wells bekerja. Wells pun sampai di sana, tapi yang ia temukan di sana bukanlah rumah, melainkan sebuah menara pemancar televisi yang berada di pedalaman jauh dari jalan raya dan perumahan biasanya. 20 menit kemudian, menurut saksi mata, Wells masuk ke dalam PNC Bank yang terlihat mengenakan kalung besi dengan tonjolan sebesar kotak sepatu di dadanya, membawa tongkat yang berbentuk aneh, dan memakai baju putih yang bertuliskan GAS. Brian Wells pun memberikan sebuah amplop dan tas kepada telur bank. Di dalam amplop tersebut berisi kertas yang bertuliskan, saya membawa bom leher dan senapan yang disamarkan. Kumpulkan semua karyawan yang mempunyai kode berangkas dan isi tas dengan uang sebanyak 250 ribu dolar. Waktu kalian hanya 15 menit. Brian Wells pun mengangkat kaosnya dan menunjukkan bom yang menggantung di lehernya. Salah satu staf bank akhirnya berbisik kepada para nasabah bank untuk pergi secara perlahan. Salah satu nasabah bank pun menelpon 911 untuk melaporkan bahwa sedang terjadi perampokan di bank tersebut. Telur bank tersebut mengatakan kepada Wells bahwa akses ke berangkas utama belum tersedia pada saat itu, karena semua staf pemegang kunci berangkas sedang cuti. Ia hanya bisa memberikan 8.702 dolar dari laci kaunter. Tiga menit kemudian, Wells pun keluar dari bank dan naik ke mobilnya. Tetapi polisi sudah bergerak cepat dan langsung peringkus Wells. Polisi pun memborger Wells dan menyuruhnya untuk duduk. Beberapa polisi pun menggeledah mobil Wells dan beberapa polisi lainnya mengintrogasi Wells di tempat. Pada mobil Wells, para polisi menemukan sebuah senapan yang dikamuflasikan menjadi tongkat dan kertas-kertas instruksi ditunjukkan kepada Wells. Instruksi yang pertama berisi, keluar dari bank dengan membawa uangnya dan pergi ke McDonald terdekat. Keluar dari mobil dan jalan ke papan bertuliskan drive-thru 24 jam. Di dekat papan ada rumputan dan batu dengan kertas. Kertas itu berisi instruksimu yang selanjutnya. Kertas lain juga ditemukan bertuliskan, Bom ini hanya bisa dijinakan dengan mengikuti instruksi kami. Gerak cepat atau Anda akan mati. Pada saat interogasi, Brian Wells mengatakan bahwa ada bom di lehernya yang dipasang oleh segerombolan orang berkulit hitam yang menyuruhnya untuk merampok bank. Ia harus mencari kombinasi password dari instruksi-instruksi yang disebarkan untuknya untuk menjinakan bom. Ia juga mengatakan bahwa ia sedang diintai oleh mata-mata. Jika ia gagal mengantarkan uangnya ke tempat yang ditentukan, bom tersebut akan diledakkan secara paksa. Polisi pun mundur sambil merasa ragu karena mereka mengira bahwa ini hanya akal-akalan Brian. Pada pukul 15.18, bom leher Wells pun mengeluarkan suara beep yang kencang dan berulang-ulang. Polisi pun akhirnya memanggil tim ke Ghana. Brian Wells pun berteriak, Kenapa tidak ada yang mencoba untuk menolongku? Tolong lepaskan benda ini. Waktuku sudah tidak banyak. Sebentar lagi bakal meledak. Saya tidak bohong. Apa bosku sudah tahu? Beberapa saat kemudian, bomnya pun meledak. Ledakan tersebut membuat lubang besar di dada Wells dan ia pun meninggal di tempat. Beberapa saat kemudian, tim ke Ghana pun akhirnya sampai. Banyak pihak yang kebingungan atas kejadian ini. Tidak ada terkecuali polisi dan tim ke Ghana yang menyaksikannya secara langsung. Banyak orang yang mengira bahwa Wells adalah korban. Tapi banyak juga yang mengira bahwa Wells sendiri adalah tersangka dan ia menggunakan bom leher sebagai alibi. Sampai sekarang, tersangka utama dari kasus ini juga masih belum ditemukan dan penjahatnya masih berkeliaran bebas sampai hari ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai kasus ini? Apakah dia korban atau malah jadi tersangkanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video mengenai pengantar pizza berujung maut versi Grobac Nightmare. Bantu dorong Grobac Nightmare dengan like, share, and subscribe channel kami. This is Grobac Nightmare. I will be seeing you in the next midnight.